Oke guys welcome back to my channel Oke teman teman diriku gue kali ini bakal sedikit nge-reaction dan kayak lebih ngebongkar sih Kalian tau kan? Siapa namanya? Chen Will Bowie gitu aduh Orang Chinese Pasti tau lah Oke kita bukan ngomongin itu Oh gue malah rasis ya nggak begitu Nggak gitu Jadi sorry banget Yang disini kita bakal ngebongkar Chen Will Bowie yang Yang apa ya? Dia kayak dulu pernah viral gitu Kalau nggak salah dia ngina agama Islam Kalau nggak salah di Mushollah ada masjid ya Ada masjid Terus dia kasih video dengan tiktok dengan kayak gini nih Ini lagu malah lagu ngedugem Terus diarahin kameranya ke masjid Akhirnya dia ditangkep Dan dia sekarang udah keluar Dan Dia jadi kayak Nunjuk-nunjukin kekayaannya gitu Tapi emang itu It is emang memancing Duitnya sih Buat afiliasi Jadi dia ini kayak lebih pejuang afiliasi Yang udah join Dan mungkin cukup Nggak apa-apa Ibaratnya itu ilmu lah ya Cuma yang udah Yang sebelum terjun gitu Kalian bisa Cek gini dulu video ini Kalian disini bakal kita bongkar semua Dipalik Chen Will Bukan gue yang nggak bongkar Cuma disini gue ada bukti-buktinya Kalau ini Cuma hanya Memanfaatkan kalian Bisnis MLM itu sama nggak sih? Yang merekrut orang Terus biar orang bawah itu kerja Kalau ini cuma merekrut Dapat duit Udah gitu nggak sih? Ya sama berarti ya Bedanya kalau Dulu kan merekrut gitu kan Ya Terus Ya ngejualin Terus yang jalan bawa-bawa-bawa-bawanya Kalau ini afiliasi Jadi lewat pake link Bedanya ini pake internet Gampang internet Ya udah Jalan Dari afiliasi-afiliasi itu Dan disini kayaknya Yang Yang afiliasi kayaknya Bocah-bocah semua deh Yang bisa dapet duit Karena Tau sendiri lah ya Bocah-bocah itu Semangat depet dah Kalian ada duit Jadi kita langsung aja Ngeliat videonya Gue langsung klik start Daripada kelamaan 1 2 3 Oke temen-temen Disini ada tiktoknya Dari Kenwilboy Kenwilboy Oke Nah ini dia Dia emang kayak Menurut gue nggak Nggak gitu sih konsepnya Kalau emang FBP IndraKens aja Kayaknya nggak separah gini gitu Setiap Bikin konten Nunjukin uang terus Uang terus Gue kayak pusing aja gitu Ngeliat konten dia Nah ini uang Ini uang Dan liat aja guys Ini salah satu Yang member dia Yang afiliasi Nih ya Kalian bisa liat nih Dia kayak Momet bola apa ini ku? Berapaan? Berapaan? 5 juta aja ku 5 juta Oh 5 juta aja Aduh kakamu gitu Yaudah lah sini Gue belilah bisa nih buat Buat update nya Sabar 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 Berapa? 5 juta 6 juta Eh eh udah Jangan motong-motong 7 7 7 juta 8 8 8 Eh eh udah 9 9 9 juta Sabar 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 Terakhir 10 Nih Gila Ini harga din Cuman Biasanya cuman 9 juta loh Masih Udah 10 deal Udah Saya lagi butuh Udah sini sini 20 nih langsung Udah gak bisa Udah habis kan Serius? 20 Asik Menandakan bahwa Di video ini Uangnya bakal dikembaliin lagi sih Dan itu hanya otaknya aja gitu Ya masa iya sih iPhone Oke Nih liat tuh Video dia kayak Nyebelin anjir Kayak nunjukin uang Nunjukin uang Nunjukin uang Karena biar kalian itu tertarik Fanwork gabung gitu Karena Indonesia itu kayak gitu guys Ngeliat uangnya sendiri Wih apa nih? Gue langsung ikut Mana ya? Kayak gini nih Inilah ini video ini Indra Ken Kenapa minta sama Indra Ken? Nih Andi tangkep Eh Masih kurang Nih tangkep lagi Ya bagus Nih tangkep lagi Eh Hah kenapa minta Kan kata Fanny duitnya itu itu-itu doang loh Oh iya Terbongkar kan guys Duitnya ya itu-itu lah Gitu Oke nanti kita bakal Nge-reaction dari Fanny gitu ya Siap siap Sampah dulu gua ketipu sama tukang tarif benang itu tuh Sekarang ini nih orangnya Hahaha Sorry ko Itu mah gak gimana lagi ko ko banyak duitnya Emang enak ditipu Canda tipu Sorry bro Sekarang mau udah gak tarik benang Ayo sekarang narik duit disini Siap siap clairement Nih Tepuk Tepuk Banyak orang yang join Banyak orang yang ketipu Karena orang Indonesia itu yang gue bilang tadi Ketika ngeliat barang-barang mewah Ketika ada omongan-omongan yang ngiming Lo bakal jadi kaya gitu Pas Indonesia itu Tapi gak nyari tau dulu Dan disini dibongkar oleh Fanny Kerjanya manja Tapi itu juga kerja sih Biar toko afiliasinya Sebelum itu gue mau kasih tau Kalo si Fanny sama si Ken Wiwo tadi itu pernah pacaran Dia pernah ngepost di instagram Gue dulu pernah follow Tapi semenjak gue tau kaya Gak bener nih Kok judulnya bisnis Judulnya bisnis ya Pas gue liat lagi afiliasi Aduh mengundang-undang orang Biar orang jalan Lo yang dapet duit Dan lo udah masuk cuma dilempar buku Gitu doang udah Ya lo kaya beli modul dah nih Gue gak mau ngajarin lo udah Paling awalnya aja Cok mau join Ini 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 udah dapet duitnya yaudah Dia kaya jenis penipuan Cuma kalo mau lo laporin ya gak bisa Karena dia yang menjualan gitu Ketika lo gabi gak memperkaya dia sih Dan ini si Fanny ini kaya ngebongkar nih Ini kan dulu mantan ya Biar trusted kan Karena ada muka gue Biar FYP gitu kaya Oh si Fanny masuk afiliasi dia Dan orang pikir Cuan oxtret itu punya dia Bukan Cuan oxtret punya orang luar negeri Dasar Dia tuh hobi manjat Tapi kalo bisa selagi kalian punya kerja Punya kaki Punya tangan Bersyukur Aku juga bersyukur Gak jual nasi goreng Masih bisa kerja kaya gini Maka aku tuh selalu bagi-bagi Kayak rendah hati gitu Ya walaupun image gue jelek Gimana ya Dalam hati gue tuh Gue ngomong-ngomong sih sebenernya Ya kalian tau sendirilah Lama-lama nanti juga kalian tau Semangat buat kalian yang masih Cari pekerjaan atau Buat lulus sekolah Aku doain lancar amin Jangan mandang Kak Fanny suka ngomong mabok Sama ngerokok Tapi orangnya baik loh Ah Fanny cantik banget Aku udah gabung grup tele Tinggal ngumpulin uang Buat modal trading bareng Oke 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 jadi dia kaya Bisnis trading juga ya Oh jelas Udah yang itu Mukanya manis Walaupun bukan Chinese ya Sifatnya kagak freak Kagak kayak orang gila Hei Ini duit gue gitu Enggak gitu Gue paling gak suka orang yang kaya gitu Lu mau pamer-pamer apapun Rezek itu gampang diambil Roda tuh berputar Gue lebih suka orang sederhana Walaupun itu bukan Walaupun dia free bumi ya Tapi dia masih jadi temen gue kok Doainnya yang terbaik Gue juga lagi gak cari cowo Gue lagi fokus Kayak buat masa depan gue Gue mebelin rumah buat mama gue guys Doain lah Biar 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 rezeki lah Lancar Amin Kalian juga harus semangat Kalian gak boleh cari cowo tuh Yang kayak kayak gini nih Hai guys Duit gini Skip bro Duit lu gak seberapa I don't like it Aku belum mandi loh Jelek banget Oh jelas Udah Bebelin rumah buat mama Nih ikut afiliasinya Si Ken bayar 2 juta Tapi gak ada pembahasan atau tutorial Apapun dalam grup Sumpahnya sel banget Dan gak ada responder yang bilang Oh ini kayak sejenis penipuan ya Dulu kasus penipuan jenis ini Xbook Cuma sosial media lu bisa ngasih Lidu sampai jutaan Sekarang Lebih video ya sekarang Lebih ke video Kalo dulu blogger Yalah makin cantik Sebenernya ya Aku tuh ke Bali ya Jujur ya aku nyamperin dia Karena pengen PDKT dong Tapi pas nyampe situ Gue malah disuruh kayak dikerja Gue tidur disuruh diruko dia Terus abis itu Dia Gue kayak dimanfaatin gitu loh Buat apa namanya Afiliasi dia Biar trusted Gue bantuin karyawan dia Cuman gue Emang ikhlas Cuman gue sekarang ngebahas kayak gini Karena Makin lama itu orang makin bertingkah Tapi gue udah gak mau denger Gue udah gak mau Gue udah blog juga Gue gak peduli Sekarang dia mau upload sama siapa Mau ngejelekin gue sama siapa Yang penting gue bahagia sama hidup gue Sama serekaman gue Terimakasih juga buat kalian yang udah support aku Aku baru bikin tiktok sebentar udah Rp70.000 Masa yang kalian lo udah di online Tapi aku lagi sakit Gue yang sembuh ya Iyalah makin Nah ini aku Aku bukan ngejelekin dia ya Tapi dia emang pake muka gue biar trusted Itu temen semua temen gue tuh sebenernya udah bilang Cuman karena waktu itu gue kayak masih baik Cuman makin lama tuh kayak ngelunjak Setiap hari muka gue yang di post Apa di post Terus gue kan ke Bali Gue pengen jalan-jalan Jalan-jalan Kalian tau lah gue kayak Emang image nya mabuk-mabuk gitu kan Gue pengen mabuk Tapi dia tuh kayak Suruh gue tidur di ruko nya dia Sewain gue villanya juga Villa gak jelas Padahal kehidupan gue tuh Gue gak kayak gitu loh Maksudnya kayak Bukan gue sombong ya Maksudnya gue sama temen-temen gue tuh Gue pengen have fun ke Bali Bukan pengen kerja Dan gue kerja trading Nah Gue juga trading Kalo dia tuh afiliasi Jadi Cuan Oxtrade itu bukan dari dia Nih gue Gue buktiin ke kalian ya Nih barusan banget Gue baru kelar trading Nih Mereka Karena gue trading bareng Cuan Cuan Pokoknya kalian tuh harus inget Kalo Roda tuh Gue mau sedikit Gak bukali tentang trading Gue pernah ngikutin Nah trading itu Gue saran sih Jangan Lebih Apa ya Candle itu kayak Yang bisa dianalisa tuh bohong Sebenernya Gue analisa Enggak Pernah ada yang ngebuktiin Mata uang sih A Trading sama si B Itu beda Beda dikit bener Dibedain sedikit Itu emang ada sedikit permainan sih Ya dari sananya ya Kita gak ada yang tau Dan Kenapa Si Faye Faye ini Ngebuka Kayak nyari-nyari member juga Karena Ya dia masih sama sih Kasih sih masih afiliasi Ya lo di awalnya dibilangin kayak Udah lo joinin aja dulu join join Tapi nanti di next Lo pas udah masuk grup itu Ada nanti dia minta Yuk depo sekian Gue kasih apa gitu Gue kasih apa Tapi pake link ini Ini ada kode pembayaran nih Biar kalian dapat bonus Trading loss Lo bisa loss kapan aja gitu Gak ada Itu uang Fancy income nya gak pasti gitu Tapi ketika lo afiliasi ya Lo memperkaya dia gitu Dan lo bisa sih Dari afiliasi lo kaya disitu Karena ketika lo loss Dia dapet duit Ketika lo loss Dia dapet duit Gak tau gue berapa persen Tapi dia dapet Setiap lo kalah Gitu Ya dia kalah ya Santuy aja Lo orang kalah Gue dapet disitu Duitnya Masukkan Gitu Ini Lama Ini 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 Yang cemuli Tidak Sudah Ke Gue aku bongkar ya, bongkar abis ya tentang aliviasi ya kalian cukup hati-hati ya sama link-link kayak gini nih karena dia dulu pernah emang, ya kasusnya udah keluar dari penjara sih ya, tau lah, gua gak perlu ngebahas gitu ya dibutuhkan konten kreator iya, kenapa dia ngebutkan konten kreator ya? karena buat ngejelani aplikasi konten kreator gabung gue dapet duit nih dari link aliviasi si A padahal dia konten kreator ya gitulah mau dapet income berapa banyak ya, yang kena sama dia banyak loh oke, nah jadi videonya cukup sampai sini aja thanks banget dan semoga kalian tetep pinter gua gak bisa berani bilang dia salah ataupun bener karena ya bisa aja ngaslin dari situ emang bener sih bisa ngaslin dari situ cuma agak capek gitu ya yang pasti-pasti aja lah bisnis online itu pasti apapun lah itu bisnis online sih yang menjanjikan dan sampai kemudian sampai kemudian di next video dan sampai jumpa two dan soy ONE Sub indo by broth3rmax